Intro Mana pakar profesor Kristen dan Islam Mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu? Kita uji Inilah kitab suci Kristen Penuh dengan data kepalsuan Orang Kristen gak salah Orang Kristen itu gak salah Gak salah Sekali lagi saya katakan gak salah Karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah Ya kalau kita sudah beragama Islam Ada dalam ayat sering saya Kul ya ayuhal kafirun La'abudu ma ta'mudun Wala antum abiduna ma'abud Wala ana abidun ma'abatum Wala antum abiduna ma'abud Lakum dinukum waliyadin Allah Lakum dinukum waliyadin Bagimu agamamu dan bagiku agamaku Apa sih itu agama? Saya dokter filsafat Waktu masuk Islam Orang Kristen bilang Itu pendeta gila Stress Allahu akbar Saudara pikir saya marah No Tidak Lah Kenapa? Karena yang mengatakan saya gila Memang secara jiwa orang-orang gila Saya pernah uji Abad ini abad 21 Segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu harus diuji secara ilmiah Itu kan begini Saya waktu pendeta Anak saya umur 2 tahun Dekatin saya Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus Bukan Isa ya Karena Joni di pegelongan Pasti beda dengan Joni yang di Semarang Itu pasti Mari kita belajar filsafat Melawan Argumen Kristen Tidak boleh dengan Al-Quran Al-Quran itu bukan kita pembanding Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan Yang bengkok-bengkok di dunia ini Jadi begini Anak saya tanya Pak mana Tuhan Kebetulan di depan rumah saya Di depan gambar dinding rumah saya Memang ada Yesus yang begini Ada yang dipeluk Saya bilang itu Tuhan Anak saya bilang Kasian Pak ya Ini Ini saya punya argumen Ini yang membuat saya Islam Ini kebenaran Tidak peduli Paling kalau Kalau saya sudah pikir Kalau masuk penjara Karena kebenaran Paling lima tahun Yang penting bukan seperti Rizmon Bawengan Kan begitu orang Manado Yang goblok itu Masa dia fitnah Islam Allahu Akbar Ini terkadang Di kelompok minoritas juga Tidak tahu diri Kita umat Islam Jangan berjuang Dengan kekerasan fisik Itu sudah terjadi Di Umar bin Khotob Al-Quran menegaskan Kecuali dia ajak perang Baru kita perang Ada perintah dari kepala negara Perang Kita perang Kalau enggak Jangan Pesewer Bertarung dengan urat Saraw Itu yang paling pas Silahkan Kalaupun saya ditangkap Saya tidak ada kelompok Tidak pernah ada LSM Islam Di belakang Di kiri Di kanan Hanya di atas ada Berlaksa-laksa Malaikat Allah SWT Telah memutus Pendamping Istri Anak Itu yang mendampingi saya Silahkan Saya dakwah di Manado Saya katakan di Manado Pendeta-pendeta Di Manado ini Masuk neraka semua Tangkap saja Kalau saya masuk penjara Di dalam penjara Justru saya kuasai Al-Quran 30 just Insya Allah Dan kalau saya mati Langsung surga Tidak Tidak pernah memobilisasi orang Untuk supaya melakukan anarkis Saudara tahu Ketika umat Islam melakukan Tindakan anarkism Disitu keuntungan besar Bagi Kapilun Saya mau kasih tahu Al-Quran jelas sekali Yang paling keras Permusuhannya Dengan orang-orang beriman Yahudi dan musrik Gini Supaya kita paham Tentang Islam Anggaplah kita Orang dewasa Yang sedang jalan Di jalan raya Kemudian Dilempar dengan Kotoran Dilempar dengan kotoran Oleh anak kecil Saudara saya yakin Saudara tidak akan marah Apalagi yang melemparnya Orang gila Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya